Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Menyatu dalam penghayatan sebagai umatmu ya Tuhan, di bulan kesaksian dan pelayanan ini, ketika kami terasah akan merasa kepedulian kami, bukan hanya kepada sesama, tapi juga semesta, lingkungan yang ada. Kami sentiasa mau kau ingatkan, itulah hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan firmanmu saat ini akan menolong kami sebagai petunjuk, sebagai terang, sebagai suluk bagi kami sekalian. Yang engkau ketahui, amat sangat lemah dan rentan. Tapi kelemahan kami, kerentanan kami, tidak akan terus menjadi pembenaran kami, untuk tidak berjuang, untuk tidak berupaya hidup dalam kebenaran yang sudah Tuhan anugerahkan. Sehingga Tuhan, dengan demikian, cahaya kemuliaanmu boleh kami nampakkan. Dan hormat kemuliaanmu, kehadiran engkau dalam tanda-tanda kerjaan sorga, kerajaanmu di dunia ini, boleh terwujud adanya. Tolonglah kami untuk itu ya Tuhan. Baik kami sebagai pribadi, baik kami sebagai keluarga, Baik kami sebagai gereja, selaku orang percaya. Boleh semakin menyadari akan hal ini. Karena untuk itulah, kau masih memberikan kepada kami kehidupan di dunia ini. Dalam krisis Yesus sang firman hidup, jalan kebenaran hidup itu sendiri. Kami landaskan doa permohonan kami. Amin. Mari kita membuka Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan kemudian ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Sebagai arti atau penjelasan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Mari kita baca secara berbalasan. Saya dan kemudian Bapak Ibu sudah sekalian begitu selanjutnya sampai akhir. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 silahkan. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir jaman dan para penuai itu malaikat. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Selamat malam semuanya. Orang benar. Siapa sesungguhnya orang benar itu yang kalau dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan itu bagaikan gandum. Karena serah khusus kalau kita melihat konteks kehidupan kita saat ini ketika pemilihan presiden sudah selesai sebelumnya atau ketika kita menunggu dan karena itu kita besok menyatu dalam doa bersama. Setelah khusus kalau disini banyak hadir juga generasi muda sebagai para penikmat dari media sosial yang ada ketika mungkin kita memperhatikan Facebook kita, Twitter, email atau apapun yang berhubungan dengan kita. Pada saat kita memperhatikan komentar-komentar yang ada pertanyaannya mana yang benar. Karena seringkali orang sama-sama mengklaim bahwa oh saya yang benar, oh kami yang benar, yang lain tidak benar. Pertanyaannya bagaimana saudara dengan saya sebagai orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Karena sangat jelas sekali dalam Injil Matius pasal 13 ini bahkan orang mau mengatakan kalau gandum dengan lalang tumbuh bersama-sama dalam ladang, ladang itu artinya dunia ini seperti yang dijelaskan dalam penjelasan arti dari permaman yang Tuhan Yesus berikan semuanya bersama-sama bertumbuh baik yang benar maupun yang tidak benar. Apa yang menjadi ukurannya dan sebagai pendeta saya menegaskan ukurannya bukan dari giri kita semata. Karena kalau saya ingin mengingatkan dalam satu bagian yang dengan segala rendah hati Paulus pun menyatakan hal ini mari kita buka dari Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke sepuluh saya akan bacakan bagi kita sekalian. Roma tiga ayat yang ke sepuluh dikatakan seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya tanpa kita mengungkapkan atau membela diri dalam kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Sedara dengan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Namun betul dalam menampakkan kebenaran ini dalam menyatakan kalau dalam bahasa tema kita orang benar akan bercahaya seperti matahari. Karena kita sama-sama di dunia ini tidak mudah. Masih ada bedanya kah orang yang benar dengan orang yang tidak benar dalam ukuran. Yang telah dibenarkan dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena seringkali dalam mengungkapkan itu kita jatuh dalam ketidakbenaran. Ketika apa yang kita katakan, ketika apa yang kita perjuangkan, ketika apa yang kita buat malah menghadirkan tidak damai sejahtera. Perselisihan, ketidakrukunan, perpecahan bahkan. Karena itu dengan kekreatifitasan dari anak-anak muda juga. Kalau sekarang serah khusus dalam ketakirkan dengan pilpres. Bukan lagi satu dua tapi... Empat. Tiga. Tiga apa? Persatuan Endonesia. Doa Tuhan Yesus bukankah untuk kita. Kita supaya menyatu adanya. Karena itu apapun yang kita khawatirkan akan terjadi di sana. Kalau kepedulian menjadi tema besar dari bulan Kespel ini. Bukan karena kita yang peduli. Tapi lebih dulu karena Allah yang peduli. Sehingga tetap dalam hidup di dalam kebenaran lah. Sebagai yang Tuhan inginkan. Maka kita tetap boleh menampakkan kebenaran itu. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bukan semata-mata yang kita kehendaki. Jemaat. Bapak Ibu. Saya sekalian terkasih. Selaku umatnya. Ini menjadi satu hal yang terus mau kita nyatakan bersama-sama. Sebagai umat Tuhan. Karena memang betul. Godaannya banyak sekali. Untuk menyatakan diri. Untuk mengatakan. Saya bersyukur karena saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita serah khusus di sini. Namun. Karena kita. Sudah diandunggahkan dalam kebenaran oleh. Yesus Kristus Tuhan dalam iman kita kepadanya. Tidak pernah sekali-kali Tuhan membiarkan kita. Tidak pernah. Tak pernah lupa dalam ingatan saya. Ketika. Ada salah seorang. Dari. Murid katekisan. Tentunya sekarang sudah menerima. Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ketika dia berjuang semikian rupa. Dan dia langsung berhadapan. Dengan pimpinannya. Pimpinannya. Menyatakan hal yang tidak bisa dia terima. Dia katakan dengan jelas. Apapun. Yang Bapak lakukan kepada saya. Sebagai pimpinan. Karena. Apa yang ada pada saya. Tidak pernah bisa memaksa saya. Untuk berbuat. Seperti yang Bapak buat kepada saya. Dia akhirnya keluar dari kantor itu. Bukan karena. Tidak tahan. Terhadap. Perjuangan iman yang luar biasa. Tapi karena dia harus. Menikah. Dan suaminya mengatakan. Sudah. Saya yang bekerja. Kamu ada di rumah. Dan ketika perpisahan. Dia datang. Kepada pimpinannya. Tetap. Tidak ada yang berubah. Itulah. Itulah. Langsung. Merasakan. Pimpinannya merasakan. Ada satu. Hal yang luar biasa. Mungkin. Kalau dalam bahasa tema kita. Cahaya. Kita bisa mengatakan. Betapa luar biasa. Dia. Dan pimpinannya mengatakan. Mengapa kamu bisa seperti itu. Dan dia mengatakan. Bukan karena saya. Satu hal yang tak pernah dia lupa. Kalau kamu. Mau bekerja lagi. Tolong. Kantor ini. Yang pertama kali. Menjadi prioritas kamu. Untuk bisa. Kembali bekerja. Tidak pernah bisa. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak pernah bisa fitnah. Dibalas dengan fitnah. Tidak pernah bisa umpatan. Dibalas dengan umpatan. Tidak pernah bisa. Api. Dibalas dengan bensin. Yang lebih panas. Dan akan. Tidak pernah padam. Tapi kebenaran itu. Bapak ibu yang terkasih. Itu sungguh. Akan nampak dengan sendirinya. Tidak. Usah. Sama dengan mereka. Tapi dengan sendirinya. Karena apa? Karena dalam dirinya. Ada Tuhan. Yang berkuasa. Jemaat sekalian. Waktu menuai itu. Itu waktu Tuhan. Bagian firman Tuhan yang lain mengatakan. Berjaga-jaga dan waspadalah. Karena tidak sedikit. Anak yang sudah dibenarkan dalam iman kepada Tuhan. Yang larut dalam godaan. Dan hidup dalam ketidakbenaran. Dan kalau saya mengatakan demikian. Tidak saatnya kita melihat dalam diri orang lain. Tapi lihat dalam diri kita. Masing-masing pribadi. Tapi kalau hari ini. Tuhan dalam masa kesabarannya. Masih menyampaikan firmanya kepada kita. Mari. Jangan anggap enteng. Dan jangan mengabaikan firman Tuhan. Kata-kata pendeta dalam kotbah. Mungkin bisa. Terlupa. Tapi firman Tuhan. Yang berkuasa. Ini benih. Kalau kemarin kita sudah belajar. Juga tentang benih yang jatuh. Kesemak belukar. Berbatu-batu. Tanah yang baik. Apakah kita juga mengingat ini. Sebagai apa yang Tuhan ingatkan kepada. Saudara dengan saya. Karena firman Tuhan. Menyatakan dengan jelas. Menyatakan dengan jelas. Waktu. Menua itu. Memang. Ada saatnya. Dan. Anak manusia. Akan menyuruh malekat-malekatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu. Yang menyesatkan. Ada begitu banyak. Kalau ada yang disebut nabi-nabi palsu juga ada. Bapak ibu. Sudah sekalian. Yang menyesatkan. Tapi. Kembali lagi. Kalau kita bagikan tanah yang baik. Firman Tuhan berakar. Dan kita selalu ingat. Dan kita hidup dalam. Pengenalan kita kepada Tuhan. Di dalam. Kebenaran itu sendiri. Maka. Kita akan. Dalam hikmat Tuhan. Dan kita akan bisa membedakan. Mana yang. Aku putuskan. Dalam kebenaran yang bersumber dari. Tuhan. Dan itu bukan penghakiman. Karena penghakiman milik Tuhan. Dikatakan. Dan semua orang. Yang melakukan. Kejahatan dari dalam. Kerajaannya. Jadi. Bapak ibu. Sudah sekalian terkasih. Ini artinya. Dalam. Persekutuan kita. Dalam. Perkumpulan kita. Dalam. Perhimpunan kita. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan pun. Kita bisa ada yang. Tersesat. Kita bisa. Ada yang. Jatuh. Dalam hal ketidakbenaran. Karena itu dalam segala kerendahan hati. Kita tetap. Tentunya. Kalau bahasa Paulus. Roh. Memang penurut. Tapi. Daging. Lemah. Saya mau melakukan yang benar. Tapi mengapa yang tidak benar. Yang saya lakukan. Dan disitu kita tidak sedang berhadapan dengan manusia. Tapi berhadapan dengan. Tuhan. yang menurutkan. Yang menurut. Yang menurut. Yang menurut. Sebagai sak milik ladang. Dunia ini. Namun satu hal. Berita pengharapan Bapak Ibu yang terkasih Mengapa Yesus mau turun dari sorga Ke dunia ini Mengapa Yesus mau turun Ke dunia Dimana Ada tumbuh itu bersama Ganum dan lalang Karena dia mencintai dunia Ciptaannya ini Termasuk saudara dengan saya Karena itu Sebagai bagian akhir Dalam perenungan kita bersama saat ini Kalau diantara kita Ada yang sedang berjuang Dalam perujutan Hidup benar dalam Tuhan Apakah kita Sebagai pribadi tengah-tengah keluarga kita Apakah Dalam hidup pekerjaan kita Apakah Dalam Hidup pelayanan kita Jangan pernah Mundur Jangan pernah Mengatakan Sudah Tuhan Saya gak kuat lagi Tidak Mari Saya ajak untuk kita Menutupnya Dari kitab Masmur Pasal 37 Ini pengalaman Iman dari Seorang Daud Ketika Dia menuliskan Bagiannya juga sedang Berjuang Menampakkan bagaimana Bercahaya Seperti matahari Sebagai orang Yang telah Dibenarkan Ayat yang kelima Sampai dengan Ayat yang keenam Ayat yang kelima Sampai dengan Ayat yang keenam Kita baca bersama-sama 3 2 1 Serahkanlah Hidupmu Kepada Tuhan Dan percayalah Kepadanya Dan ia akan Bertindak Ia akan Memunculkan Kebenaranmu Seperti terang Dan Hakmu Seperti Siang Saya Bacakan Kembali dari Ayat 16 Sampai dengan Ayat 17 Bagi kita sekalian Lebih baik Yang sedikit Pada orang benar Daripada yang Berlimpah-limpah Pada Orang Fasik Sebab Lengan Orang-orang Fasik Dipatahkan Tetapi Tuhan Menopang Orang-orang Benar Mari Jemaat yang terkasih Kita sudah Dibenarkan Kita Orang Yang Benar Maka bagaimana Kita menampakkan Itu Untuk berpadanan Dengan apa yang Tuhan Anugerahkan Termasuk Dalam kehidupan Dimanapun Tuhan Mengutus Saudara dengan saya Di keluarga kita Tempat kita Belajar Tempat kita Bekerja Di gereja ini Ataupun semua Gereja Juga sebagai Warga negara Indonesia Amin Terima kasih Terima kasih